Kooperasi Sikopel Mitreka Satata adalah kooperasi produsen kopi yang berangkatakan petani kopi yang berlokasi di Desa Babagan, Kecamatan Pakitan, Kabupaten Benjar Negara, Jawa Tengah. Dan telah berbadan hukum dengan nomor 012948-BH-M.KUKM.2-4-2019. Berorientasi kepada kesejahteraan petani kopi atau secepreneur di mana usaha atau bisnis tidak mengutamakan profit-oriented semata, melainkan ada unsur sosial di dalamnya. Usaha yang tidak bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, melainkan berkontribusi dengan kesejahteraan banyak orang, serta bertujuan untuk konservasi lahan. Lingkup kegiatan di Sikopel Mitreka Satata yang pertama, edukasi dan fasilitasi budidaya kopi bagi anggota kooperasi, yang kedua, menampung penjualan ceri kopi dari petani kopi, ketiga, mengolah, memproduksi, dan memasarkan kopi. Ada pun langkah-langkah dalam mengolah kopi yaitu, pupun ceri kopi, penjemuran, kurung dapak kopi, sertasi biji kopi, jiding biji kopi, roasting, packaging, atau pengemasan kopi. Sikopel Mitreka Satata memiliki visi menjadi kooperasi produsen yang mampu memproduksi dan atau menampung hasil produksi anggota yang selanjutnya memasarkan produk baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan brand kopi Kailasa, Banjar Negara merupakan kopi Arabica varietas mayoritas ini S795 yang ditanam di lereng gulung Bismo. Diambil dari perkebunan kopi Arabica milik masyarakat yang termasuk kawasan dataran Tenggidieng pada ketinggian 1200 NDPL. Kailasa itu sendiri diambil dari bahasa Sansekerta yang berarti Pegunungan Perak di mana kami mengertikan bahwa daerah kami termasuk kawasan Pegunungan Bieng tepatnya di kaki Gunung Bismo yang selalu diselimuti kabut seperti Pegunungan Perak. Dan di dia itu sendiri terdapat museum Kailasa yang menjadi maskot kebanggaan warga masyarakat dan jar negara. Arti lain dari Kailasa adalah kail yang berarti alat atau sarana dan asa yang berarti cita-cita atau tujuan. Produk kopi Kailasa dipasarkan dalam bentuk Green Bean, Frost Bean dan Growth yang dikemas di dalam standing pouch, box saset, drip bag dan paper cup dengan proses full wash, honey dan natural dengan aroma yang khas, rasa yang pas serta varian dalam proses pengolahan menciptakan kopi khas Nusantara yang berkualitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! yang memiliki kebutuhan pasar baik dalam negeri maupun luar negeri dapat berkontribusi guna kesejahteraan petani kopi Banjarnegara. Nama saya Turno, Ketua Koperasi Sikopel Mitreka Satata yang beranggotakan petani kopi khususnya sekarang yang ada di wilayah Desa Babatan berawal dari program bantuan dari pemerintah khususnya untuk penanganan konservasi lahan. Kami mulai menanam kopi kemudian untuk dengan tujuan juga peningkatan ekonomi sehingga untuk menjamin keperlanjutan tanaman kopi, budidaya kopi, koperasi berkewajiban pada anggotanya untuk memfasilitasi pendampingan di budidaya, menampung hasil panen dan juga memasarkan hasil panen. Itu tujuan dari Koperasi Kami sehingga harapannya konservasi lahan di wilayah Babatan semakin lebih baik, tapi di sisi lain juga memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih baik kepada petani khususnya petani kopi di Desa Babatan. Kopi Kailasa Mata!